Intro Untuk menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Tendakwa Suki Chayapunama atau AHOK Mereka menilai ada kejanggalan dalam persidangan terutama saat JPU Hanya menutup AHOK dengan pasal 156 KUHP yang justru menguntungkan AHOK Bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh GNPF MUI Gerakan Ibu Negeri Yang diketuai mantan artis Neno Warisman pagi tadi menggelar konferensi pers terkait Babak akhir persidangan penisahan agama dengan Tendakwa Basuki Chayapunama Konferensi juga dihadiri oleh Buniani pihak yang namanya kerap disebut dalam kasus penisahan agama oleh AHOK Ada 4 tuntutan yang dilayangkan diantaranya mendukung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan JPU Meminta PN Jakarta Utara bersikap independen dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk memperhatikan Surat Edaran MA No.11 tahun 1964 Yang menyatakan pelaku penisaan atau penodan agama harus dihukum berat Terima kasih telah menonton!